Intro Nikita Mirzani tak menyangka niatnya melerai Pertengkaran teman dekatnya berinisial AR Dengan Olivia Maisandi dan Boferli Selasendi Berujung pada perahara di ranah hukum Ia dituding melakukan pengayaan berat Hingga terancam hukuman penjara selama 5 tahun Secara baik-baik Nikita pun meminta Olivia dan Boferli Untuk mencabut laporannya Namun etikat baik itu tak digubris oleh Olivia dan Boferli Belum ada informasi yang saya dapatkan tentang Bagaimana Nikita mencoba menghubungi korban untuk mencabut laporan Upaya itu sudah kita lakukan Namun sampai saat ini si korban sendiri sulit dihubungi Jadi masih mungkin ada menutup diri ya untuk ke arah sana Menunjukkan adanya goodwill atau etikat baik dari Nikita Untuk mencoba menghubungi pihak korban Karena seperti yang tadi saya katakan niatnya adalah bukan untuk menyakiti Niatnya bukan untuk menganiaya Itulah yang ingin mungkin dijelaskan Kan begitu artinya ya Tapi kalau memang misalnya ada berita-berita bahwa dihubungi Tapi tidak mau mencabut itu kan hak mereka juga untuk berbicara Dengan terpaksa Nikita tetap menjalani kasus hukum ini Ia bahkan mencicipi menginap di Hotel Prodeo Karena terejam hukuman penjara selama 5 tahun lebih Namun bagaimana dengan nasib perkandikatnya berinisial AR Yang juga terlibat dalam kasus tersebut Nah ini kita komen dulu sementara nih Karena posisi kita hanya posisi ini kita nih Belum berikan kuasa apa yang mana ya Pak? Belum berikan kuasa apa yang itu aja ya Jadi kita gak mau melampaui kewenangan Tapi intinya adalah niat Nikita adalah melerai Terima kasih telah menonton!